Hai cantik, ketemu lagi sama aku Stefania Delia Yeay, di video kali ini aku mau kasih tips lagi ke temen-temen Cara untuk memerahkan bibir kita Atau melembabkan bibir kita Yang udah kusam atau pecah-pecah Kayak gitu loh temen-temen Nah disini aku akan kasih tips yang gampang banget Dan temen-temen bisa lakuin ini di rumah Dan tentunya lakuin ini secara rutin ya temen-temen Untuk mendapatkan hasil yang maksimal So, sebelum ke videonya Jangan lupa untuk di-like dulu videonya Dan di-subscribe, buat temen-temen yang belum subscribe Subscribe ya, karena subscribe itu gratis So, langsung aja kita bikin masker untuk bibir kita Nah, aku pertama-tama akan siapin gula Ini aku udah siapin gula disini temen-temen Ini gulanya Lalu aku siapin bubuk kayu manis Buk kayu manis Sama satu lagi madu temen-temen Yang paling penting tuh madunya Sama si gulanya ini loh temen-temen Nah, kita campur aja Si gula Sama si bubuk kayu manisnya ini Temen-temen bisa beli bubuk kayu manis Di supermarket-supermarket gitu juga banyak Ini kemarin aku juga beli Murah banget buat temen-temen Hanya 3.000 rupiah Batunya juga banyak banget Ini aku ambil setengahnya Setengah sendok masuknya Setengah sendok teh Lalu aku campurin ke gulanya Lalu kita aduk-aduk temen-temen Sudah campur Baru kita masukin madunya ya temen-temen Madunya bebas Mau merek apa aja juga temen-temen Bisa pakai Oke, kita campur Kita campurin semua temen-temen Sampai menjadi pasta Oke, setelah itu kita aduk-aduk aja Kita aduk-aduk aja temen-temen Kenapa harus pakai madu Karena madu itu bagus banget Untuk melembabkan Dan memerahkan bibir Terus fungsinya si madu Dan kayu manisnya itu Untuk Mencerah Apa, untuk jadi scrubbing gitu loh temen-temen Jadi Yang sel-sel kulit mati Yang ada di bibir kita itu juga terangkat Nah ini udah jadi kayak Seperti pasta ini Lalu Kita oleskan aja Ini kita aduk-aduk aja Sampai merata Nah kalau dirasa udah merata Kita olesin aja Si ini Nah ini kan ada gulanya Jadi kayak Kasar-kasar gitu kan Nih kita langsung plekan aja ya Kau seluruhnya Aku juga Lagi pecah-pecah Tangan Jadinya ini bagus banget Nah ini dia Kita tunggu Satu sampai dua menit aja Lalu kita bilas pakai air biasa Setelah air waktu kita bilas Lalu kita gosok-gosokin Si scrub ini Secara memutar gitu loh temen-temen Secara memutar Kita gosok-gosokin Lalu kita bilas Kita tunggu sebentar aja Satu sampai dua menit Lalu kita gosok-gosokin Sekitar satu menit-dua menit Lalu kita bilas pakai air biasa Dan itu hasilnya oke Oke banget menurut aku Lalu kita tunggu Satu sampai dua menit ya temen-temen Nah ini dia temen-temen Kita gosok-gosokin Si scrub ini Ke bibir kita Pelan-pelan Kalau memutar gitu loh temen-temen Selamat menikmati Ini kita bilas pakai air biasa Oke temen-temen Nah ini dia temen-temen Setelah aku bilas pakai air biasa Wow Langsung sekejap Itu langsung merah gitu loh temen-temen Nih kalau temen-temen bisa bandingin Sebelumnya Dan sesudahnya Ini langsung lebih lembah banget gitu loh temen-temen Jadi Kalau misalnya temen-temen Tidak punya bumbu kunyit Eh bumbu kunyit Bumbu kayu manis Temen-temen juga bisa pakai Madu sama gula pasirnya aja Tapi menurut aku Kalau pakai bumbu kayu manis Ini lebih cepat banget Untuk memerahkan bibir kita nih loh temen-temen Dan hasilnya tuh Bibir yang aku tadinya pecah-pecah Jadi gak pecah-pecah Masuk lembah gitu Buat temen-temen yang bibirnya pecah-pecah Menurut aku bisa temen-temen Mau lakuin pakai Madunya aja boleh Tapi kalau misalnya sekalian mau Scrub Mau mengangkat sel-sel kulit matinya Yang ada di bibir kita Karena kita kan cewek Biasanya pakai lipstick Atau lip matte Yang semacam itu Nah si bibir kita tuh Juga butuh Untuk dimasker gitu loh temen-temen Jadi menurut aku Lakuin hal ini Seminggu Yang minimal Satu kali Atau dua kali Untuk Menjaga bibir kita Supaya Semakin lembab So segini dulu aja Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat buat temen-temen Dan temen-temen suka dengan video ini So Thank you for watching And see you in the next video ya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax